Yang aku pikirkan adalah gini, kalau kruku sakit, apalagi kalau dia punya keluarga, dia punya istri, dia punya suami, dia jadi tulang punggung keluarga. Aku berpikir aja, apakah aku siap untuk selamanya membawa dosa itu? Gak ada yang bisa jawab, jadi kita gak punya serpenti sama sekali dan itu yang paling berhasil. Apa, disini sebagai profesi gue sebagai aktris, untungnya gue juga ada job yang lain, dalam arti I'm also journalist. Jadi untungnya di sisi jurnalismenya tuh masih bisa gue jalanin gitu untuk survive. Ada juga beberapa temen gue yang akhirnya jualan makanan, sesama aktor juga. Yang bikin berat sebenarnya adalah kita gak punya certainty gitu. Kayak misalnya contoh, kalau kita punya masalah sama satu hal di produksi, kita tahu, oh kita harus nyelesaikan yang kapan, karena kapan kita akan rilis dan kapan kemudian uang. Maksudnya secara pendanaan akan balik ke segala lainnya, maksudnya secara holistik kita masih punya gambarannya. Di sini tuh kayak ditanya, ini kapan mau jalan? Gak ada yang bisa jawab. Gak ada yang bisa jawab, jadi kita gak punya serpenti sama sekali dan itu yang paling berhasil. Di sisi produksi, kita sebagai produser selalu menyiapkan situasi terburuk. Ini tuh bukan situasi terburuk, ini tuh perang sih maksudnya. Gak kok. Susah, jadinya membayangkan ini terjadi lagi sih, saya berharap sih gak terjadi lagi ya. COVID-19 ini gampang banget menularnya gitu. Maksudnya terlalu gampang ditularkan dan kondisi kerja syuting itu gak memungkinkan kita untuk bisa cukup melindungi diri. Karena kita akan berinteraksi sama banyak orang, oke orang kamera sama orang lighting sama sutradara bisa jaga jarak. Lah yang makeup sama yang bikin, yang wardrobe gimana gitu kan. Terus oke, kru-kru lain bisa pakai alat pelindung diri, tapi kan alat pelindung diri gak mungkin dipakai sama aktor di depan kamera. Dan itu yang membuat akhirnya orang tuh gak sama, gak sama satu sama lain memandang situasinya. Sehingga semua orang punya, masing-masing orang punya pandangannya sendiri. Mungkin ada orang yang kita duduk di jalan ketemu tukang ojek, tukang ojek bilang, ah mendingan kena COVID deh dibanding anak saya gak makan. Gitu kan, juga gak bisa kita salahin. Ngerti gak maksudnya sesuatu yang saat ini tuh kompleks banget. Kita udah tahu penyakit ini berbahaya. Kalau aku dibenturkan dari kemanusiaannya aja. Kalau misalnya tiba-tiba, misalnya aku punya production house gitu. Terus aku tetap memaksa kruku untuk bekerja. Yang aku pikirin adalah gini, kalau kruku sakit, apalagi kalau dia punya keluarga, dia punya istri, dia punya suami, dia jadi tulang punggung keluarga. Misalnya dia ada apa-apa. Gara-gara proyekku, aku berpikir aja, apakah aku siap untuk selamanya membawa dosa itu. Maksudnya membawa rasa bersalah itu. Aku siap gak misalnya meninggal kru-nya? Siap gak aku hidup dengan keputusan yang aku buat saat itu? Itu aja sih. Jadi waktu pas pertama kali Pak Presiden bilang work from home, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan semua harus kita tahu, bioskop, kutub, dan segala macem, kita langsung bikin assessment. Assessment-assessment-nya lebih sebenarnya kita pengen tahu seberapa jauh sih runway-nya di sinema gitu waktu itu. Kita bikin model sampai 12 bulan ke depan gitu. Untuk melihat seberapa jauh kita bisa resilient. Nah, ternyata kita bisa menemukan satu model di mana kita bisa cukup punya resources untuk support, paling tidak jaringan freelance kita. Di visi sinema tentu kan waktu kita produksi kita punya database freelance gitu ya, kita punya jaringan freelance yang secara regular juga sering kerja sama kita. Nah, setelah di-assess, ada sekitar 70 sampai 80 orang, dan kemudian kita bikinin program namanya Proportional Income Support. Jadi, setiap orang kita assess, kita bikin assessment untuk setiap orang dari sekitar 78 kalau nggak salah. 78 orang itu mulai dari kita tahu kebutuhan mereka apa, lalu mereka tuh berkeluarga, atau single, tinggal sama orang tua, apakah mereka juga menanggung orang tuanya, segala macam. Pokoknya assessment-nya lumayan detail. Dari situ, kemudian kita juga ngebayangin kalau mereka nggak punya penghasilan sekitar 3 sampai 6 bulan. Lalu kita bikinin model, sifatnya sebenarnya soft-loan. Soft-loan, tapi tanpa bunga dan bisa dikembalikan dalam tenor 12 sampai 24 bulan. Nah, terus abis itu, sebenarnya pendekatannya kayak UB ya, kayak Universal Basic Income gitu. Jadi, kita bilang bahwa kita nggak bisa nih membayangkan, membayangkan, kok-kok-kok. Jadi, kenapa namanya Proportional? Karena untuk setidaknya membuat mereka bertahan hidup, bukan mereka hidup dengan lifestyle yang sama. Ya, namanya manusia ya. Pasti kan ada up and down. Secara psikologis tuh pasti ada. Apalagi dengan situasi yang sangat baru seperti ini. Untuk manusia di zaman sekarang, ini kan merupakan kondisi baru. Tapi kan namanya manusia kan, sebetulnya manusia tuh nature-nya ada dua. We don't really like changes, actually. Terus, tapi di saat yang sama manusia tuh punya kemampuan untuk beradaptasi. So, kita udah diminta, udah diwajibkan dan diharuskan di rumah selama sebulan ini, namanya beradaptasi, pasti ada low, low days. Itu pasti ada. Jangan malah di, gue nggak boleh low nih. Terus, apa, cheerful-nya tuh jadi palsu gitu. You're not helping yourself. So, basically, face it, ini memang adaptasi. Misalnya kita, 6 hari kita produktif and quite happy, quite fine psychologically. Misalnya ada 10 low day, biarkan. Let it be. Kan besok, kan ada hari esok. Hari esok kan bisa lebih baik and akan lebih baik.